Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak dan Ibu sekalian bagaimana kabarnya hari ini Semoga semuanya dalam keadaan sehat Hari ini hari Sabtu Tanggal 15 Januari tahun 2022 Kita berada di Pasar Wates, Kulomboko Dan kita di belakang saya ini adalah Penjual gawat khas Banjarnegara Ini Pak Santo yang berjualan di depan Pasar Wates Nah ini kita akan membeli Sekaligus kita akan mereview Menanyakan beberapa hal terkait dengan gawat yang dijual Ibu sekalian ini gawat khas Banjarnegara Dawat S gawat ayu khas Banjarnegara Terima pesanan Dengan harga mungkin kita akan tanyakan pada Pak Santo Tapi yang jelas gawat yang dijual ini Kelihatannya enak Dan dengan apa ya Dengan campuran adonan Dawat dan aduannya Ini cukup menarik perhatian Dawat gulanya gula aren Mohon maaf Pak Santo sambil jalan saja Pak Santo ini jualan es dawat khas Banjarnegara ini sudah lama? Sudah dari tahun 2005 2005 Ini Pak Santo memang asli Banjarnegara? Enggak, saya asli Wates Oh asli Wates Tapi bisa buat gawat Banjarnegara Nah ilmunya dari mana Pak? Bapak itu dulu kan pernah ngomong-ngomong itu sama Bapak orang Mandul itu kenalan ngomong-ngomong Bapak sekarang kerjanya emang saya enggak kerja Saya cuma itu juara nasi Di keliling Kalau saya itu Anu nak Itu kan orangnya itu udah tua Kalau saya itu dulu jualannya jualan air Air apa? Air itu ya jualan es Kalau dulu kan masih dipikul Sekarang kan Sekarang pakai gopaknya Pak ini harganya per anu berapa Pak? Harganya per gelas itu Rp. 5.000 Mungkin bisa dilihat Apannya Gawatnya itu Gawat itu kekuatan dari mana Ini gawatnya ini Hanya untuk sepintas Oh gawatnya ini Saya dibuatkan satu untuk tak minum aja Ini gawat Dari aren asli ya Ini gulanya Loren Ini isinya es? Ini esnya di sini Oh es batu ya Es batunya es yang pakai Anu hanya lemari es biasa ya Itu kelihatannya Terus yang ini santannya Santan Oh ya Per gelas tadi berapa Pak? 5.000 5.000 Terus Yenan jualan es dapet ini Dari pagi sampai siang Jam berapa? Sampai jam berapa? Tadi dari jam 9 Ya kadang-kadang jam 3 Atau jam 2 Oh jam 9 sampai jam 2 Sampai jam 3 Tapi tiap hari Pak? Tiap hari Masa enggak hujan aja ya Oh enggak hujan dan mungkin enggak ada kegiatan khusus ya Iya Dari Pak Santa sendiri ya Iya kadang-kadang kalau Apa itu Jualan itu kadang-kadang sering ada pesanan itu Oh ya mungkin Dimantan-mantan atau dikembangan? Oh sudah pernah ya Sudah pernah ke Perawang, ke Semarang Oh lah Yang jauh-jauh Tapi lingkungan watu juga sudah pernah Ada yang di Panjatan, di itu, di mana itu Sekitar pengasih Ya pengasih Pengasih kokap Oh ya Pernah ya? Sentolo? Pernah? Belum? Belum Belum pernah ke Sentolo Tapi ke Panjatan, ke Bojong, ke Pripeh Oh sudah malah pernah Bapak dan Ibu sekalian Makasih ya Pak Santoh informasinya Bapak dan Ibu sekalian Ini es Dauet Ayu Dauet Ayu gula aren Gula arennya gula aren asli Dalam arti ini mungkin Gula arennya beli di pasar sini Atau dari Itu sudah disetap dari kokap Wah hebat kalau dari kokap Rasanya pasti masih selesai Kita akan coba menenum rasanya seperti apa Tentoh untuk bahan baku Ini Dauet ini kan Dauet dari Dari apa Pak? Dari tepungnya tepung aren Tepung aren Ini buat sendiri ya? Ya Oh buat sendiri Pewarnanya dari apa? Warna hijau itu Itu dari perwarna makanan juga Oh perwarna makanan Bukan pewarna Bukan pewarna terse Atau apa yang Tapi tetap aman untuk makanan ya Terus untuk santannya juga buat sendiri? Buat sendiri Buat sendiri Terus kemudian Gula arennya itu Gulanya yang beli Tapi di anus sendiri Berarti dipastikan Bahan-bahannya ini tetap baru ya Pak? Yang dijual hari ini Ya habis hari ini ya? Harus habis hari ini Misalnya nggak habis Itu nggak saya jual? Oh tetap ano ya Disintirkan ya Tidak jual mungkin Dikasihkan tetangga Atau apa ya? Kalau ada ternak Buat itu kasih Ya makasih Pak Informasinya ini berarti Barang yang dijual disini Pasti fresh Segar Dan minumannya Tetap minuman yang sehat ya Pak? Airnya juga air yang sudah matang ya? Ya 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 Terima kasih informasinya Bapak dan Ibu sekalian Ini Es gawat Ayu Kas Banjarnegara Ini Infonya pokoknya Enaknya Enak luar biasa Segera Saya kan coba Betul Bapak Ibu sekalian Memang rasanya luar biasa Ini Es gawat Kas Banjarnegara Bapak Ibu kalau mau beli Tempatnya Mas Anto ini di depan Pasar Wates Tapi di sebelah utara gerbang Untuk depan Kota Wates Ini di pinggir jalan Bekat parkiran mobil Dan Bapak Ibu bisa beli Setiap hari Mulai pukul 9 ya Pukul 9 Sampai dengan sekitar Pukul 2 sampai pukul 3 Karena pukul 2 Kalau habis lebih awal Itu berarti Bisa pulang lebih awal Tetapi kalau tidak Sampai sekitar jam 3 Sekalian Demikian tadi Yang bisa kita sampaikan Berkait dengan Es gawat Kas Banjarnegara Punyanya Pak Santo yang ada Di depan Pasar Wates Silahkan beli Mampir ke sini Kalau berkesempatan Ke Wates Dijamin Esnya ini seger Caunya seger Dan Bapak Ibu bisa Membeli dengan harga Yang sangat murah Yaitu hanya Rp5.000 per bilas Bisa minum tempat Bisa bawa pulang Kalau satu saat Kepeneng Apa punya hajatan Kepeneng mengundang Pak Santo Pak Santo Siap Wilayah Pulang Pogo Wilayah Sekitar Wates Pengaseh Sentolo Ataupun di Kokap Ataupun di Panjatan Dan seterusnya Demikian yang bisa kita informasikan Terima kasih Wassalamualaikum Wr. Wb Selamat menikmati